Intro Baik para hadirin, para hadirat, para orang-orang kami, para penengah dan juga para pemirsa dimanapun anda berada Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab seperti biasa sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk pertanyaan Kami akan berpecahkan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media Yaitu pertanyaan yang pertama ditanya dari Indri dari Madiun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, bagaimanakah niat puasa Ashura? Bolehkah digabung dengan puasa sunnah Senin Kamis dan juga puasa kodoh? Dan juga buya, apakah amalan untuk wanita yang sedang had sehingga tidak bisa melaksanakan puasa Ashura? Tapi bisa mendapat kaedah dari puasa Ashura yang bisa menghapus dosa-dosa itu Terima kasih sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, niat puasa Ashura Dan juga kesekalian niat puasa Taswa'a Puasa Taswa'a adalah tanggal 9 untuk kita berbeda dengan orang Yahudi Tanggal 9 besok hari Rabu insyaAllah Niat puasa itu adalah tidak harus pakai bahasa Arab Bahkan juga tidak harus diucapkan oleh lidah Anda Kalau Anda ucapkan boleh-boleh saja Kita permudah saja gara-gara diajari niat bahasa Arab yang tidak hafal lalu tidak puasa nanti Yang penting puasanya niatnya begini Allah, saya puasa tanggal 9 Muharram ya Allah Allah sudah tahu Ya Allah, saya puasa tanggal 10 Muharram ini Saya puasa Ashura ya Allah Allah sudah faham Pokoknya Anda lintaskan, kapan waktu niat itu Niat itu waktunya adalah mulai tadi Maghrib itu untuk besok Mulai antara tentang maghrib Sudah boleh bisa Anda boleh niat Misalnya besok itu tanggal 10 Tanggal 10 Arab itu kan mulainya adalah maghrib tadi Hari maghrib sudah Anda boleh niat Niatnya begini dalam hati Aku ingin niat puasa Ashura'a Sudah sah Aku puasa Ashura'a Kip sah Aku niat puasa Ashura'a Selesai Aku niat puasa Taswa'a Selesai Itu niatnya dipermudah Nah Kemudian apakah boleh puasa Sunnah itu digabung dengan puasa Senin Kemis Karena Ashura'a memang betul pas tanggah hari Kamis Sunnah dengan sunnah dalam puasa boleh digabung Sunnah Sunnah yang dikukakan dalam puasa boleh digabung Kalau sholat tidak Kalau sholat misalnya Ba'diah duhur digabung dengan Kobliyahnya Atau Ba'diah duhur yang belum dilakukan tak taunya sudah masuk Waktu asar Kobliyah asar digabung Kobliyah duhur gak bisa Atau duha Selain dibandingi dengan Duhat Misalnya malam ya Malam fitir Ro'at fitir dibandingi dengan Ba'diah isyak gak sah Kalau sholat Kalau puasa Sunnah Digabung dengan sunnah boleh Anda niat puasa Muharram Sepuluh Muharram Aku niat puasa Arso'a Sekalian hari kah? Kamis Dapet Tapi kalau puasa Sunnah digabung dengan Fardu Puasa Qodok Gak boleh Gak boleh Jadi gak boleh Kalau Sunnah puasa dengan Sunnah puasa boleh digabung Pahlanya dapat semuanya Tapi kalau Fardu Puasa yang wajib Tidak bisa dibarengkan dengan yang Sunnah Misalnya Tanggal 10 Muharram Anda gabungkan dengan Qodok Ibu-ibu yang punya utang Maka katailah Gak boleh Tapi kalau anda ingin membayar utang Bayar saja utang Tanggal 10 Muharram Niatnya Ya Allah Aku bayar utang Ramadan Sah Kemudian Allah itu Maha Kasih Biarpun anda niatnya Hanya meng-Qodok Bayar utang Maka anda mendapatkan Pahala hari puasa Asura Sekaligus puasa hari Senen Tapi gak usah Dimasukkan dalam niat Itu saja Kemudian bagi wanita Yang apa tadi Yang Odor Maka Diganti dengan awalan apa Tidak ada pengganti amalannya Ya perbaik Pokoknya gini saja deh Kalau ini ada dikisahkan Kalau ada orang Biasanya melakukan Satu amalan baik Lalu kemudian ada Odor Maka biarpun dia Tidak melakukan Maka dia mendapatkan Pahala Intinya begini Kalau anda memang Sudah bercita-cita Dari jauh-jauh hari Saya ingin Niat bener Niat beneran loh ya Allah kan tahu Maha tahu Kalau pura-pura Gak Allah Pura-pura InsyaAllah sih Allah saya mau puasa Tanggal 10 Gak Pura-pura Gak Allah tahu Tapi Kalau memang anda Bener-bener Niat Ingin puasa 10 Muharram Biarpun anda Dalam keadaan Odor Maka anda sudah Mendapatkan pahala Yang penting niatnya Pengen puasa Beneran Artinya begini Kalau tiba-tiba Hari itu sudah tidak akhir Puasa gak Puasa Pasti Pasti Saya akan puasa Berarti anda mendapatkan pahala Ada pun amal yang lain Gak ada penggantinya Akan tapi Allah Maha Kasih Selagi seorang wanita Yang dalam keadaan khidtu Rindu untuk berpuasa Dan kalau seandainya Bener-bener suci Dia akan berpuasa Maka Allah Maha Kasih Maka Allah Maha Kasih Akan berikan pahala Tanda penyesalannya Itu yang perlu anda Tampakkan bersamaan Dengan hikmahnya Ibn Atta'ilah Sekandari Nyesalnya gimana Ya orang kau pada puasa Ya Allah Saya gak bisa Sudah saya Solawatan aja Dari pagi sampai malam Boleh Bukan berarti Solawat pengganti Tidak Tanda penyesal Salan Sebab ibadah Tidak bisa dihati Dan ibadah yang lainnya Tapi itu Tanda penyesalan Ya Allah Orang pada puasa Enaknya dapat pahala Ya Allah Semoga aku misalkan Salawat saya Dapat Allah Salih Allah Oh berarti Anda menyesal Nah penyesalan Itulah yang menjadikan Anda diberi oleh Allah Pahala Persis Seperti orang yang Melakukannya Wallahu alam Bissawab Terima kasih telah menonton